Sejak banjir awal tahun di Jakarta, sampah di Pintu Manggarai mengalami peningkatan. Tak hanya sampah plastik, petugas juga menemukan kayu dan bambu. Bahkan, televisi dan kulkas ada di antara sampah yang tersangkut di Pintu Air Manggarai. Kasatlak UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Rohmat, menyebutkan bahwa sampah-sampah tersebut sebagian berasal dari Bogor. Namun, juga ada sampah milik warga Jakarta yang terbawa banjir. Rohmat mengatakan bahwa banyak bangunan non-permanen yang berdiri di sepanjang aliran kali dan roboh saat tergerus air. Alhasil, timnya menemukan kandang ayam dan gerobak bakso pada tumpukan sampah tersebut. Tak semua sampah diangkut menggunakan trek. Beberapa warga memilah sampah tersebut dan disisihkan untuk dijual atau digunakan kembali. Ia pun tidak ambil pusing dengan tindakan warga yang mengambil barang yang tersangkut di Pintu Air Manggarai. Pasalnya, aktivitas mereka bisa mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke bantar kembang.